Salah satu organisasi wanita yang bergerak di bidang sosial adalah Bundokanduang. Bundokanduang Provinsi dan Kota Jambi membagikan 700 paket sembako kepada kaum duafa. Kegiatan ini merupakan wujud dari kepedulian Bundokanduang kepada sesama dan sebagai bentuk saling berbagi. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu sore bertempat di kediaman Bundokanduang Jambi di kawasan daerah Jambi. Selain membagikan 700 paket sembako, Bundokanduang juga memberikan santunan kepada 10 anak yatim dan mengunjungi panti asuhan yang ada di Kota Jambi. Ketua Bundokanduang Provinsi Jambi Harisma Kuris mengatakan kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan Bundokanduang untuk masyarakat Jambi yang membutuhkan. Harisma Kuris mengatakan dana kegiatan ini merupakan hasil dari zakat sodakoh dan infak dari setiap anggota Bundokanduang serta donasi dari para donatur. Harisma Kuris mengatakan semua organisasi yang ada di Jambi untuk melaksanakan kegiatan serupa agar dapat membantu terhadap sesama yang membutuhkan. Dari kedepan kami mengharapkan bahwa perjalanan ini kita lebih ditingkatkan lagi. Kita bisa berikan dari kebanyakan, kita bisa berikan dari kebanyakan. Dan membangun kami pada organisasi masyarakat lebih baik supaya kita bisa bersama-sama membantu awal wabah. Suci Mahayanti, Mardianus, Jambi TV Jambi TV Kami dari Bundokan Barujani mengucapkan selamat mengunaikan ibadah puasa dan selamat menjalani Hari Raya Hidup Fitri 14-18 Jiria. Bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf, bahir, dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bundokan Barujani mengucapkan selamat mengunaikan ibadah puasa dan selamat menjalani Hari Raya Hidup Fitri 14-18 Jiria. Bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf, bahir, dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.